Bukti kalau paling nyata kasusnya Fala Sifah Fala Sifah yang tidak dimurtad dalam keyakinan Ahli Sunnah Karena terlalu mendramatisir tentang Allah Akhirnya ada akhlul awal, akhlul sani, akhlul salis wujud awal, wujud sani, wujud Dunia ini awalnya apa? Alam ini kodim Taurah Alam itu apa di sini Tidak ada orang, apakah pekerjaan? Tidak ada tujuannya Dari menembun rokok ke sana, dari menembun rokok ke sana, karbiku pekerja Wah ini apa, disoal terus Disoal terus Apa yang enak kalau orang bertemu, tapi kalau kamu mencari karbam ya pekerja Aduh pekerjaan, tapi Allah tidak tahu, tapi kalau kamu mencari karbam, pekerja Apa yang aku lakukan, aku mencari pekerjaan, aku mau tukang pengam atau pekerjaan? Aduh pekerjaan? Tidak ada pengam atau pekerjaan yang enak Apa yang aku lakukan ini, rata kok biar biar, kita mau pengamat menganalisis gak apa? Malah ini orang filsafat, aku ingin murtad Mereka ini mendramatisir tentang pemikiran kaki-kaki Allah itu biar Terus Allah aksinya ini makhluk itu biar, kontribusinya biar Jadi itu orang dipikir rata, kita ya Allah mau perkembangan rata Jadi ini gak isi pokok-pokok, terus yang perkembangannya gak bisa mengikuti Akhirnya orang filsafat yakin Allah ya alamul kuliah jual 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 Mereka ini tersebut murtad kan gara-gara keyakinan filsafat Allah itu gak disesain pokok itu, master itu ada komputer, master itu Pokok-pokok itu, karena itu perkembangannya gak melok? Melok Gak melok Mereka itu mikir kejadiannya Allah Gak usah mikir Allah Kita mikir Allah, paling malah rusak Mereka mikir Allah jadi filsafat, mak filsafat tawan mur Akhirnya santri beli yang ngaduk mikir cahaya Itu orang nanti murtad, paling pasek Mereka itu mau palkuwa, mah Mereka mau apa? Palkuwa, jadi paling pasek Mikir duit itu paling pasek Pasek, mikir mobil itu paling pasek Mereka ada pengeran, kenapa? Kalkuwa Tafak taruh kekholkillah, wala tafak taruh Filholik, fatah Mereka ini ahli sunnah aku yakin Mereka ada pengeran, ada pengeran, ada pengeran, orang murtad Tapi kalau mengklaim orang roh pengirahan itu malah rawan orang Berhubung roh pengirahan aku rawan murtad, setan aku pintar Mereka bangga untuk bersedara ini roh pengirahan Akhirnya iblis, saya berpikir wali latihan-wali latihan itu Mereka ini berpikir wali latihan Mereka ini kisah yang terkena, kalau Buya ulama itu tidak terkena, paham ya Mereka jadi nur, terus mengaku Mereka Mereka ini bareng si Abdul Qadir lolos ke gudani iblis Mereka faizan nur adhu abis sama Bareng nur adhu abis sama, ngomong si Abdul Qadir Dan mereka berpikir wali latihan dan mengaku Dan mereka berpikir wali latihan Dan mereka berpikir wali latihan Kenapa ini lalu berpikir wali latihan Dan mereka mengaku Dan mereka melihat pola-pola pengirahan minimal Saya bisa melihat jadi sinar barang sampai konser tapi ini dua kaedah-kaedah tentang Tuhan itu akan muncul menghilangkan kayak apa itu tak? tak tapi ada yang diperparah secara ilmu syariat itu tidak ada kata-kata bahwa abadulakal mengharumat alim Tuhan bahwa abadulak tapi apa yang terjadi yang perlu jadi pengetahuan kan? akhirnya setan kan ngaku tidak ada yang terjadi sehingga ada yang terjadi orang di pulau luas yang tidak sesak tidak mau ngodal seperti ini mereka mantap dibebas akhirnya bergaya orang itu jadi wali amatir jadi orang mas mas yang disini tidak ada yang tidak ada jadi tidak ada yang terjadi paham ya? ini kenyataan artinya kan kelihatan sekali melihat cara si abadulakadir langsung menghentikan iksa yalahin berarti pola-pola yang mengatasnamakan Allah itu jangan percaya karena kita harus punya pakem jadi kita harus mempercayai apa? paham ya? tapi masalahnya setan itu mengajikan Al-Quran kenapa setan menjadi Nur jadi karena setan mengajikan Al-Quran setan itu terus termasuk pola saat Allah menampakkan diri Musa itu bareng roh anaron nyatanya ini buka faslah artinya pola yang ditampilkan Allah saat ketemu Musa kan roh anuroh roh anuroh nah itu tidak ada masalah tidak ada masalah masalah karena gambaran pas Musa roh pengheran gambarannya roh anuroh terus terus menurutkan ini anak roh anuroh makhlak ini ini itu memang masalah misteri kita ini tidak ada masalah ini Musa roh anuroh yang anuroh anuroh kaitan diw soalnya anak roh anuroh ini diw 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 artinya indikasinya roh anuroh apa ada masalah ada masalah ada masalah ada masalah bukti bahwa teori Nya Aisyah benar ketika Nabi Musa beratakan roh anuroh 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 ini mereka bertemu itu tapi tidak tahu roh nabi Musa nabi Musa roh anuroh anuroh roh anuroh jawabannya apa kemungkinan roh ini bukti teori itu benar bahwa Nur yang menjelma saat Musa tahu Allah bukan berarti Allah jelmaannya bukan bukti ini Musa sendiri yang menjelma yang menjelma roh anuroh ini bagaimana cara saya melihat Ya Allah pengirahan nyatanya apa ya jelas kau lah lantaran yang pengirahan ini 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 artinya makhluk 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 malah malah orang yang menjelma malah wah gunungnya berarti kramat aku tahu dilukui pengirahan apa lantaran dikulik yang menjelma itu bahasanya ini bahasa ini bahasa Quran itu kan bahasa kina ketika Tuhan nampak tajalla itu artinya tajalla Nur apa tidak jelas satwatur rububiyah apa tidak jelas malaku kan tidak jelas karena dalam bahasa quran roza khanillah nyatanya kita lewat pedagang roza khanillah kita lewat bos roza khanillah nyatanya lewat warisan tidak ada jaminan kata roza khanillah pengirahan tidak gulau orang-orang jaminan roza khanillah pengirahan tidak gulau selama ini prakteknya lewat tantunan orang-orang jaminan roza khanillah tidak tahu ini berapa ini keluarga rakyat karena saat ini kata tereka kata tiang-tiang semacam-macam tentang klaim banyak tiang tidak pun dari tereka ini orang teman Fadul Basiro karena ini kalau tidak di mana itu jaman ribet tapi buka toko bisa beriz tidak ada ilmiahnya, fahamnya tidak ada? si Fadul Khosil itu pernah ditanya si Abdul Khosil ada wali baru yang mengklaim dia roh aroh baru ini itu coro jeningan sepunti sepunti ada wali baru mengklaim roh aroh coro jeningan sepunti wali rata-rata jujur sepunti wali bodoh ini paham ya jujur jadi Fadul Khosil kan ngerti luah mukhi kun fi koli tapi multabasun aleh dia ini orang jujur ngomongnya bener bener tapi multabasun aleh dia ini jumbo bener tapi nampak? kenapa multabasun? ternyata begini orang itu kalau sudah wali punya basiro basiro nya wali itu punya manfaat punya jalur khusus nembus itu ala malakut ketika basiro itu roh amanfazo basiro ti'i fayadun nu anahu roh aroh bahu wainama roh anuro basiro ti'i oleh jawabkan gitu ketika basiro nya dia punya nur kemudian nembus yang nur malakut dia ngira nembus basiro ini podokaru nembus roh aroh padahal dia ini mau ngerti nu roh basiro ti'i malah ini orang itu mukhi kun fi koli multabasun aleh jadi ini ngomongannya bener tapi ilti 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 nah daripada repot nonton kita ada pengumatan PAI terus orang itu pengirahan di sembah di ibadah itu tidak ada cita-cita benar-benar apa? pengirahan pengirahan langsung berkumpul habis sara wawai sara wawai ada yang sama ada yang akhirat ada yang kiamat di swargo ada yang akhirat ada yang berkumpul ada yang banyak desain itu orang baca filsafat ada yang desain wadak kita orang yang kejauhan ini wabaya alam wabaya alam wadak alam jisim wabaya wabaya akhirat itu kan jawabannya gampang wabaya alam roh ketemu bangsa bapak ini nyambungnya gampang ini yang gede itu duit yang orang pengirahan di barang orang ini rondo-pengheran sering ngelong rondo orang di duit tembak orang ibadah pengheran barang paham, ini ikulah cerita bersapa ulama itu mesti ada yang balik termasuk saya untuk menjaga konstitusi kalau tidak agama ini sudah rusak kalau tidak ada istihadnya ulama agama ini rusak melalui sampai istihad di zaman Nabi orang istihad itu tidak benar salah gajarannya salah karena kesalahan yang ulama ini menjaga konstitusi andaikan Aizah tidak menentang pendapat Anna Muhammad dan Ra'arub orang semua akan akan tak kayu tentang Allah itu gimana bertahta gimana saat menentikan kaya wadah itu meri sementara akhidah kita aku doa Allah layakun lufimakan tidak bertempat tidak bertempat tidak bertempat tidak bertempat terus berpikir ya sebabnya kita akan menjaga apa? maka Taurabbi balik Allah berpikir apa? nah Imam Muzali termasuk ulama Jemukasafah kalau itu hatam isyak bapak bintan buat ngantilali sini isyak hatam ngantipin lali terus hanya sering hatam ini yang mau nak ngantikan kata-kata jemukasafah ya, yang meyakini dirinya wouldhasil wujud memalukan lingkarem Allah, itu apa? berapa? itu luar biasa terkesan sementara kitae yang syariat ke Allah orang Nabi hisirnya kebodohan mau ngisir dicucik oleh Nabi Allah ah makaumnya syariat itu yang paling sial makaumnya syariat itu yang paling sial Allah, orang Nabi hisirnya kebodohan duit, dari duit yang selamuh orang, makaumnya syariat itu yang paling sial di Indonesia saja itu pernah terjadi di sini kasus Siti Jenar dipanggil wali Songo Siti Jenar dipanggil wali Songo sampai diadili bergwajarannya diadili di sini ada orang Siti Jenar di sini tidak ada Allah wali Songo ini malah keliru yang menutusannya ya kita ada orang Siti Jenar Allah seluruh mari Allah seluruh Siti Jenar tidak ada orang Siti Jenar tidak ada orang Siti Jenar malah keliru tidak ada orang Siti Jenar nah akhirnya wali Songo diadili bergwajarannya Siti Jenar mereka melihat tempatnya bergurau sekuat-sekuat akhirnya terjadi penghakiman syarikat yang terjadi di indonesia yang ini wak, kita harus diadili wali dia datang iraq dan timur tengah zaman khusin al-hallaq diadili angkatan imam rossi tidak dipanggung yang terjadi jadi misalnya termilai santri dibuat nganti kabir-kabiran tidak ada duit, jadi misalnya termilai tidak ada duit mulai bentuk-bentuknya orang cantri jadi jenis orang benar ada duit nanti runtuh ada duit nanti enak jadi misalkan filmnya tidak ada beres tidak apa? ada yang ada duit nanti